Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Dari adegan sosial semuanya berikut saya akan sampaikan berita gembira untuk kita semuanya Karena sudah diumumkan mengenai 8 bantuan pemerintah yang akan cair lagi atau diperpanjang di tahun 2022 Bagaimana informasinya? Sebelum kita ke pembahasannya teman-teman sosial semuanya Saya mengundang kalian semuanya untuk mengikuti giveaway rezeki tambahan di bulan Desember 2021 Dengan total hadiah di 800 ribu rupiah Khusus untuk kalian penonton setia Azhahra Studio Channel Syarat dan cara mudahnya link videonya ada di deskripsi video ini Baik teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasi kita kali ini Baik teman-teman sosial semuanya berikut adalah bantuan-bantuan yang resmi akan diperpanjang sampai dengan tahun 2022 Dan tanpa menunggu lama langsung saja yang pertama adalah bantuan program kartu prakerja Jadi seperti kita ketahui bersama untuk kartu prakerja di tahun 2021 sudah menginjak ke gelombang 22 Jadi untuk gelombang 22 adalah gelombang terakhir di tahun 2021 ini Berita gembira untuk teman-teman yang belum lolos prakerja Atau belum sempat mendaftar kartu prakerja di tahun 2021 Karena masih ada kesempatan kartu prakerja akan dibuka kembali pendaftarannya di tahun 2022 Jadi bagi peserta yang lolos nantinya akan mendapatkan bantuan saldo pelatihan sebesar 1 juta rupiah Yang nantinya bisa digunakan untuk membeli pelatihan-pelatihan Sebagai syarat wajib mengikuti program kartu prakerja Selain mendapatkan saldo pelatihan sebesar 1 juta rupiah Peserta prakerja juga akan mendapatkan insentif sebesar 600 ribu rupiah per bulan Yang akan dibayarkan selama 4 bulan lamanya Dengan total semuanya adalah 2 juta 400 ribu rupiah Ditambah dengan insentif survei kebekerjaan sebesar 50 ribu rupiah yang akan dibayarkan selama 3 bulan Jadi total 150 ribu rupiah Jadi insentif yang akan diterima oleh peserta prakerja adalah Sebesar 2 juta 400 ribu rupiah ditambah 150 ribu rupiah Totalnya adalah 2 juta 550 ribu rupiah Dan teman-teman sosial semuanya Berikut adalah syarat mengikuti program kartu prakerja 2022 Yang pertama adalah WNI berusia 18 tahun ke atas Kemudian yang kedua tidak sedang menempuh pendidikan formal Baik itu sekolah maupun kuliah Selanjutnya sedang mencari kerja atau pekerja atau buruh yang terkena PHK Atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja Seperti pekerja atau buruh yang dirumahkan Dan pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro dan kecil Kemudian bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-19 Selanjutnya bukan pejabat negara pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI maupun Polri Kemudian kepala desa dan perangkat desa Serta direksi atau komisaris atau dewan pengawas pada BUMN atau BUMD Selanjutnya yang terakhir maksimal 2 NIC dalam 1 kartu keluarga Yang menjadi penerima kartu prakerja Jadi teman-teman sosial semuanya jangan lewatkan ya Untuk pendaftaran kartu prakerja di tahun 2022 Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya bantuan kedua yang akan dicairkan kembali Atau akan diperpanjang di tahun 2022 adalah program Indonesia Pintar Jadi program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan Kepada anak-anak sekolah usia 6 sampai dengan 21 tahun Yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik kartu keluarga sejatera atau KKS Beserta program keluarga harapan atau PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah, dan lain sebagainya Dimana besaran bantuan program Indonesia Pintar di tahun 2022 adalah Untuk tingkat SD 450.000 rupiah per tahun Selanjutnya untuk tingkat SMP, SMP LB atau paket B akan mendapatkan 750.000 rupiah per tahun Selanjutnya untuk tingkat SMA, SMA LB, CMK dan paket C akan mendapatkan 1 juta rupiah per tahun Dan untuk tingkat SMK atau program 4 tahun akan mendapatkan 1 juta rupiah per tahun Untuk kalian yang belum menerima program Indonesia Pintar dan ingin mendaftar program Indonesia Pintar Untuk videonya sudah pernah saya share di channel ini tentunya Selanjutnya bantuan ketiga yang resmi diperpanjang di tahun 2022 adalah bantuan program keluarga harapan atau PKH Jadi teman-teman sosial semuanya, program keluarga harapan yang selanjutnya disebut dengan PKH adalah Program pemberian bantuan sosial bersarat kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH Jadi selain miskin dan juga retan miskin Masyarakat yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan harus memenuhi beberapa syarat Yang diantaranya adalah harus memiliki salah satu komponen ya Tiga komponen PKH di dalam keluarganya Di antaranya adalah komponen kesehatan yang meliputi kategori ibu hamil dan anak usia dini Dimana untuk ibu hamil maksimal adalah 2 kali kehamilan Sedangkan untuk anak usia dini 0-6 tahun maksimal 2 anak Selanjutnya komponen kedua adalah komponen pendidikan yang meliputi kategori anak SD, anak SMP, dan anak SMA sederajat Yang kabar gembiranya Untuk kategori ini ditambah jumlahnya Yang sebelumnya setiap jenjangnya adalah dibatasi 1 orang Dan untuk tahun 2022 setiap jenjangnya ditambah 2 orang ya Setiap jenjangnya misalnya anak SD 2 orang, anak SMP 2 orang, dan anak SMA 2 orang Selanjutnya untuk komponen kesehatan sosial yang meliputi kategori lanjut usia dan juga penyandang disabilitas berat Batas maksimal penerimanya adalah 1 orang ya di masing-masing kategori Dan bantuan diberikan maksimal paling banyak adalah 4 jiwa dalam 1 keluarga Di mana untuk kerincian bantuan komponen untuk setiap jiwa KPMPKH adalah Untuk kategori ibu hamil atau nifas mendapatkan Rp750.000 per 3 bulan Sedangkan untuk anak usia dini 0-6 tahun mendapatkan Rp750.000 per 3 bulan Untuk anak SD atau sederajat akan mendapatkan Rp225.000 per 3 bulan Selanjutnya untuk anak SMP atau sederajat akan mendapatkan Rp375.000 per 3 bulan Selanjutnya untuk anak SMA sederajat akan mendapatkan Rp498.000 per 3 bulan Selanjutnya untuk penyandang disabilitas berat akan mendapatkan Rp600.000 per 3 bulan Dan untuk lanjut usia 70 tahun ke atas mendapatkan Rp600.000 per 3 bulan Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam 1 keluarga Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya bantuan keempat yang akan sair kembali atau akan diperpanjang di tahun 2022 adalah BLT Dana Desa Jadi BLT Dana Desa ini diberikan kepada masyarakat miskin yang tinggal di desa Dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat Seperti bantuan PKH, BPNT maupun BST Dan seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Untuk bantuan langsung tunai Dana Desa juga akan diperpanjang kembali di tahun 2022 Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya bantuan kelima yang akan dicairkan lagi atau akan diperpanjang di tahun 2022 adalah Bantuan untuk masyarakat miskin ekstrim Jadi dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia Pemerintah kembali akan memberikan bantuan khusus untuk masyarakat miskin ekstrim Dimana sesuai yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Air Langkah Hartanto kemarin Data untuk menerima bantuan masyarakat miskin ekstrim Diambil dari KPM BLT Dana Desa sebanyak 694 KPM Dan juga diambil dari KPM BPNT atau pemegang kartu sembako Yaitu sebanyak 1,4 juta KPM Dan di tahun 2021 ini Bantuan ini mulai dari bulan Oktober, November dan juga bulan Desember Sebesar Rp300.000 per bulan dan akan dicairkan di bulan Desember 2021 ini Dengan total semuanya adalah Rp900.000 Jadi di bulan Desember Sebanyak 694 KPM BLT Dana Desa dan 1,4 juta KPM kartu sembako Akan di top up atau akan ditransfer bantuan sebesar Rp900.000 Yang berada di 35 kabupaten atau kota yang terdapat di 7 provinsi Kemudian rencananya di bulan Desember nanti akan dilakukan sensus Untuk mengetahui keadaan sesungguhnya di lapangan Karena di tahun 2022 nanti untuk bantuan ini akan kembali dicairkan Dan mencakup lebih luas lagi ya Hingga lebih dari 200 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia Salah bantuan ke-6 yang diperpanjang di tahun 2022 adalah KJP Plus Pemprov DKI Jakarta Jadi KJP Plus adalah akses pendidikan keluarga tak mampu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Untuk memberikan kesempatan kepada warga DKI Jakarta Yang berusia sekolah antara 6 sampai dengan 21 tahun Dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun Untuk bulan Desember 2021 KJP Plus sudah cair ya Mulai tanggal 8 Desember kemarin Dan tentunya untuk program KJP Plus ini akan diperpanjang di tahun 2022 Yang mana untuk besaran bantuan KJP Plus untuk tingkat SD Dan sederhajat akan mendapatkan Rp250.000 per bulan Selanjutnya untuk SMP atau sederhajat akan mendapatkan Rp300.000 per bulan Selanjutnya untuk SMA dan sederhajat juga akan mendapatkan Rp420.000 per bulan Dan untuk SMK akan mendapatkan Rp450.000 per bulan Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya bantuan ke-7 yang akan diperpanjang di tahun 2022 adalah Bantuan untuk anak yatim Jadi sebelumnya pemerintah melalui kementerian terkait Yakni Kementerian Sosial, Kementerian PPPA Dan Kementerian Dalam Negeri Tengah menghimpun data anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi Data tersebut dihimpun untuk pemberian bantuan sebagai bentuk perhatian kepada anak-anak Indonesia Yang menjadi yatim, menjadi piatu dan menjadi yatim piatu di masa sulit seperti sekarang ini Jadi untuk anak yatim akan mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial Atau atensi berupa tabungan uang sebesar Rp300.000 per bulan Bagi anak-anak yang belum sekolah Dan Rp200.000 per bulan untuk anak-anak yang sudah sekolah Dan rencananya di tahun 2022 Bukan hanya anak yatim yang berasal dari pandemi COVID-19 saja yang mendapatkan bantuan ini Jadi semua anak yatim akan mendapatkan bantuan ini Semoga terrealisasi ya Amin amin Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya bantuan ke delapan yang resmi diperpanjang di tahun 2022 adalah Bantuan Pangan Non-Tune atau BPNT Jadi bantuan Pangan Non-Tune atau BPNT Adalah salah satu program pemerintah Untuk mengetaskan kemiskinan di Indonesia Dimana untuk besaran bantuan BPNT ini adalah sebesar Rp200.000 per bulan Dan dapat dicairkan dalam bentuk sembako Dan di tahun 2021 ini BPNT dicairkan selama 12 bulan penuh Dan Alhamdulillah ya di tahun 2022 resmi diperpanjang Jadi buat teman-teman sosial semuanya Para KPM BPNT ya Juga siap-siap di tahun 2022 Akan cair lagi untuk bantuan BPNT-nya Baik teman-teman sosial semuanya Kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Akhir kata salam sehat, salam semangat Dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh